Selamat ketemu lagi dengan pelajaran mengenai sensor Arduino ini Kali ini kita akan membahas mengenai VCR Sebelumnya VCR itu adalah Force Sensitive Resistant Kita akan pelajari dulu sebentar mengenai alatnya, sensornya Baru kita bikin rangkaian untuk ngetesnya Baik, Force Sensitive Resistant adalah dikenal juga dengan Force Sensitive Resistant Yaitu adalah sensor yang pekat terhadap tekanan atau berat Walaupun sensor ini cukup responsif Tetapi mungkin harus dikalibrasi dulu jika kita mau mengoperasikan dalam bentuk berat Jadi, baik, kita lanjutkan lagi Ini adalah yang dikenal di pasaran adalah seri 402 Seri 4 gitu ya VCR ini yang banyak itu dari ini Cuman VCR 4 ini macamnya Ada untuk komersial maupun untuk hobis juga ada ya Jadi kalau lebih peka mungkin agak lebih mahal Tapi belakangnya ada seri belakang ya Tapi perlu dipartikan Jadi ada macamnya Kalau Anda ke website-nya 402 itu ada yang tipu untuk Komersial, untuk hobis dan segala macam berbeda Ada batasnya juga Dia kemampuan masing-masing Kalau ada ukuran dan juga kemampuan Ada yang 2 inch Ini 0,2 inch 0,5 inch Ada yang besar juga 1,5 inch Jadi kemampuan dia terhadap Membedakan tekanan juga berbeda-beda Tergantung ukuran dan juga mungkin jenis Apa namanya Harganya juga akan berbeda Harganya Saya kira ini cukup mahal Bagi beberapa sensor Arduino atau hobis Jadi dia ada seratusan Kira-kira ya Tetap yang 0,5 inch gitu kan Dan kemampuan dia cuma sampai 10 kilo Kalau tidak salah Dia mendahan itunya Atau 100 newton Jadi nanti dilihat spesifikasinya saja Untuk itu ya Baik Konstruksinya semacam ini Jadi saya tidak akan bahas mengenai konstruksinya Dia akan Dia akan berubah Bersalahkan tekanan yang kita berikan Baik Jangkauan penginderaan Membira macam-macam sensor Yang bisa diindera Dari 1 kilogram sampai 5 kilogram Atau tergantung dari nanti spesifikasinya Mungkin setiap tipe dan harga dan besaran juga Akan berbeda Kemampuan dia membedakan tekanan Kalau misalnya tekanan di luar kemampuan dia Biasanya dia pertama tidak bisa membedakan lagi Antara tekanan lebih besar lagi daripada itu Yang berikutnya lagi bisa menyebabkan Mungkin alatnya rusak gitu kan ya Jadi lihat dulu Kita akan mengukur apa Kemudian kita sesuaikan dengan sensor PSR yang kita beli itu Sesuai dengan kemampuannya gitu ya Baik Cara kerjanya ditekan Jadi karena dia resistor Jadi resistor Harga resistor akan berubah Sesuai dengan tekanan yang diberikan Kalau Ditekan Maka Resistansinya akan berkurang Dan jika dilepas Maka resistansinya akan maksimum Ya ini Ceraknya seperti ini Ini kira-kira Apa Kataristik dari FCR ini Ini kalau resistansinya dari 100 Kilo ohm Bisa berubah menjadi Hampir 0,1 Kilo ohm Tapi Sebenarnya dengan tekanannya Dari tekanan 10 Gr Ya 10 gram 100 Sampai 10 ribu Tapi ingat ini Satuannya adalah logaritmik Jadi tidak linier Yang kesininya Tapi logaritmik Seperti linier Tapi ini sebetulnya Supaya tidak panjang Grafiknya Maka ini menggunakan Skala logaritmik Kalau tidak salah Baik Untuk memasangnya Kita perlukan Resistor Sebagai Pembagi tegangan 10 kilo ohm Ya Kira-kira Ambil 10 kilo ohm Dan dimasukkan ke Arduino Di bagian analognya Ya Kira-kira begini Ini Ini sebagai Pembagi tegangan Dimana Yang di atas itu Sebesarkan VSR Sebagai Variable resistor Sementara yang di bawahnya 10 kilo itu Sebagai referensnya Jadi kalau Misalnya Tidak ditekan Maka tegangan Resistornya Besar VSR Maka kira-kira Yang masuk ke analog Kira-kira hampir 0 Atau bahkan 0 Gitu kan ya Dan Kalau misalnya Ditekan Maka Resistornya ini Akan berkurang Nilainya Yang FSR ini Maka Hampir Dikatakan Hampir ini Maka Bisa dikatakan Bahwa Analog ini Inputnya Akan sama dengan Tegangan Distrik Kira-kira Yang hampir Mendekati Kira-kira Ini cara Hitungnya Nanti Anda bisa Lihat di Presentasi saya Ini ada Perbandingannya Kira-kira Begini Kalau 0,0 Pound Kira-kira Apa Namanya Resistornya 30 kilo Ohm Maka tegangannya 1,3 Kalau tidak Dipencet Berarti Resistornya Tidak terbatas Maka Kira-kira Kalau Ditekan Penuh Kira-kira 100 juta Tekanannya Kira-kira Resistor Sekitar 240 ohm Hampir Sampai 5V 4,9 Menyambungkan Arduino Semacam ini Kita butuhkan Resistor Semacam ini Seperti tadi Rangkaiannya Yang satu Tengah-tengah itu Kita masukkan Ke analog Input Input Dan yang Yang dua Sisi Dimasukkan Ke Apa Namanya Ke VCC Sama Ground Baik Ya Tengah Lebih Jelas Seperti ini Baik Untuk Jelasnya Kita Langsung Ke Rangkaian Ini Ke Programnya Program Semacam Ini Saya Tambahkan LED Jadi Kalau Ditekannya Ditekan Yang Melebihi Apa Hampir Maksimum Maka Dia akan Nyala LED Biar Agak Seru Sedikit Ini Saya Baca Dengan Impin Di 0 Jadi Analog Kemudian Baca Analog Jika Misalnya Tekan Yang Diterima Oleh Analog Sekitar 200 Maka Dibawah 200 Maka Dibilang Tidak Ditekan Kalau Misalnya Dibawah 500 Tapi Diatas Dibilang Sebagai Tekanan Tekanan Yang Ringan Kemudian Kalau Besar 800 Itu Sebenarnya Ditekan Besar Kalau Lebih Dari Itu Maka Dia Akan Kita Bilang Sebagai Big Squeeze Atau Tekan Lebih Besar Lagi Dan Saya Suruh Nyalain LED Ya Ditek 100 Millie Sekon Kemudian Balik Lagi Ya Itu Simple Aja Program Saya Tinggal Verify Kemudian Saya Upload Kemudian Saya Lihat Dulu Ininya Nah Sekarang Diklik Kita Keluarkan Ke Serial Monitor Maka Ini Aslinya Serial Monitor Begini Kalau Ininya Adalah Ini Nah Ini Yang Dilihat Ya Kayak Begini Saya Gedein Lagi Biar Kelihatan Agak Jelas Yang Ini Adalah FSR Ini Harganya Sikta 100 Ribu Lewat Jadi Walaupun Kecil Ini Cukup Mahal Lumayan Ini Kalian Liat Liat Nggak kelihatan Liatnya disini Oh Sorry Oh Liat Oke oke kelihatan kalau saya tekan ringan maka kita lihat di sini saya lihat di sini maka dia medium 6 549 begitu kita lewat tekanannya agak tinggi dia maka akan nyala lampu ini jadi begitu saja nanti kita masukkan ini kalau saya rencana ini untuk mengukur tekanan pukulan orang kalau dipukul begini nah kalau pelan-pelan oleh soal sini pelan-pelan kalau tekan tinggi nyala baik karena bisa punya ide untuk bikin untuk apa ini Anda bisa sesuai dengan iman jilasi Anda tapi intinya sangat simpel sekali mau memasukkan ini ke arduino-nya rangkaian cuma satu resistor Hai masuk ke situ ya Oke mungkin itu dari sementara ini kita coba kita bikin sesuatu yang lebih bagus terus jadi saya pinginnya kayak kalau di apa kalau kita pukul tuh dia bergerak dari berapa sampai berapa jadi indikatornya jangan satu led tapi banyak lain dari yang ringan sampai yang big switch sini ya begitu saja sementara waktu sampai ketemu lagi di modul berikutnya pengenangan mengenai sensor Arduino Uno kita ini terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati